Gagal merampok sopir taksi online, Bambi Tegriandora, pria 27 tahun ini diamankan ke Polsek, Soekarami, Palembang. Awalnya, korban menerima orderan dari tersangka. Kemudian setakan menuju lokasi, tersangka meminta berhenti di jalan Soekarno-Hatta dan keluar dari mobil dengan alasan ingin mengambil kunci. Korban yang curiga dengan gerak tersangka mengeluarkan obeng dari dashboard. Lalu saat sudah sampai, tersangka dari arah samping menyerang korban menggunakan alat kejut listrik. Namun korban melawan dengan obeng, hingga mengundang perhatian warga dan polisi. Saat dalam perjalanan, korban ini sempat curiga. Karena tersangka ini sempat turun di Alfama dengan perilaku yang bodang balik. Ini membuat kecurigaan dari korban. Kemudian setelah masuk ke dalam mobil, korban ini ternyata sudah mempersiapkan alat setrum kejut. Untuk korban mendapatkan kekerasan dari tersangka. Untuk proses hukumnya, kini tersangka ditahan di tahanan Polsek Sukarami Palembang dan terancam hukuman 7 tahun penjara.